Jalan Negara Penghubung Kota Pinang ke Padang Sidempuan saat ini hampir merata rusak. Pantauan Teriberata TV di seputar jalan kawasan Pekan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, persis di depan Bank Sumatera Utara Langga, antrian truk barang mobil pribadi dan kendaraan roda dua memadati jalanan dan menyebabkan kemacetan hingga 2 km. Hal ini diakibatkan truk bermuatan pinang dari Sumatera Barat yang terperosok di jalan rusak tersebut. Truk Mitsubishi Fuso nomor polisi BA9829DU tersebut tak bisa bergerak karena ban truknya terbenam di tengah jalan akibat jalan yang rusak. Menurut warga setempat, Dahrial Batubara mengatakan, warga berinisiatif menimbun batu padas ke dalam lubang yang ada di badan jalan. Warga juga berharap pada pemerintah agar secepatnya dapat memperbaiki jalan negara tersebut. Sebab jika musim panas akibat debu, jalan kerap menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan bagi anak-anak. Kira-kira dari pemerintah ini bang sudah ada penimbunan atau bagaimana ini? Dari pihak-pihak mana saja yang sudah pernah memperbaiki jalan ini? Dari pihak yang menurut pemerintah ini masuklah pengusaha, pengusaha abad. Banyak hal-hal yang disian milik jalan ini. Dengan jalan ini rumah bapak dekat tidak, pak? Dekat sekali. Apa ada yang menjadi masalah dengan jalan rumah ini terhadap rumah bapak? Karena masalah kesehatan terganggu. Karena abu banyak, hari abu. Jadi kira-kira, pak, harapan bapak apa sahabat pemerintah, pak? Semua kejalan ini terbaik, karena kesian orang yang sakit sering terganggu, pak. Sementara Samsul Simbolon, salah seorang supir yang teruknya terperosok, mengatakan akibat kerusakan jalan yang begitu berat mulai dari Padang Sidempuan hingga ke Kota Pinang menimbulkan kerugian baginya karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk menarik kendaraannya yang terperosok. Sudah berapa lama terpuruknya kendaraan awam, pak? Sekitar 2 jam-an, pak. Alasan terpuruknya apa, pak? Ya, karena jalannya sudah jelek sekali, pak. Sudah hancur, sudah tidak layak pakai lagi. Jadi kira-kira, pak, kerusakannya parah enggak, pak? Ya, lumayan parah enggak, pak. Kira-kira berapa kerugiannya, pak? Kerugiannya kalau diperlukan, ya sekitar 7 jutaan lah. Jadi harapannya apa, pak, sama pemerintah, pak? Ya, harapannya sama pemerintah agar lebih diperhatikanlah jalan lain. Karena ini kebutuhan masyarakat juga. Gabungan LSM yang ada di Labuan Batu Selatan yang diwakili APNER Pasaribu mengecam PT Dalihan Natolu Group yang menjadi kontraktor kanan pelaksanaan kerja dalam perbaikan jalanan tersebut. Menurutnya perbaikan jalan yang menelan biaya hampir 60,8 miliar rupiah tersebut hasilnya hanya bertahan sementara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.